Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dengan rahmat serta karunia darinya Kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini Alhamdulillah anak-anak ustazah hari ini kita memasuki ujian praktek bahasa Indonesia Jadi kali ini ustazah akan menjelaskan apa sih prakteknya Jadi untuk anak-anak ustazah kelas 7A dan kelas 7B Kita akan praktek membuat teks prosedur seperti ini Kita akan membuat teks prosedur Masih ingat kan teks prosedur kan Tapi Anak-anak ustazah sekalian membuat teks prosedurnya Itu berdasarkan video yang nanti akan ustazah kirim Melalui grup wali kelas Jadi nanti ada video Video tersebut misalnya cara membuat sesuatu Jadi pahami videonya dengan baik Pahami video dengan baik Lalu juga catat bahan-bahannya Alat-alatnya Dilihat alat-alatnya apa saja yang dipraktekkan Jadi ini bukan anak-anak ustazah yang melakukan prosedurnya Tidak Tapi orang lain yang ada di video tersebut Anak-anak ustazah tinggal membuat runtutan langkah-langkahnya Membuat teks prosedurnya seperti ini Ini contohnya yang kemarin Mana adalah contohnya Nah seperti inilah nanti buatnya Misalnya cara membuat obat tradisional Berarti anak-anak ustazah Tekst prosedur anak-anak ustazah semua itu nanti judulnya sama Cara membuat apa misalnya Pokoknya intinya itu berdasarkan video yang nanti ustazah kirim Membuatnya seperti ini Buat sendiri anak Buat pernyataan umumnya sendiri Ada yang seperti ininya Tujuannya dibuat ya Misalnya tujuan membuat obat-obat insomnia ini adalah Agar orang yang insomnia tadi itu bisa teratasi dengan mengonsumsi Wedang jahe ini Seperti itu tujuannya Jadi misalnya kalau teks prosedurnya tentang Cara membuat nasi goreng yang enak, lezat Berarti tujuannya ada prosedur tersebut Nanti dibuat di sini Adalah untuk Untuk apa ya istilahnya Untuk terserahan anak-anak ustazah Untuk mengisi Apa namanya Untuk membuat kita kenyang Bisa juga Jadi tujuannya itu harus ada Membuat milo itu kan ada tujuan Untuk menambah energi Jadi contohnya itu seperti itu ya Dibuat seperti ini Lalu kalau dia ada bahan-bahannya Oh iya lupa Jadi anak-anak ustazah yang pertama ini Namanya pernyataan umum Jadi anak-anak ustazah Nanti misalnya tetang nasi goreng Misalnya yang ada di video itu kan Berarti di sini tentang Apa itu nasi goreng Bisa juga Misalnya nasi goreng adalah Makanan ini Atau misalnya Minuman apa misalnya Jus sirsa adalah Minuman yang sangat bermanfaat Untuk ini Misalnya jus wortel Minuman yang bermanfaat untuk Apa namanya Kesehatan mata Seperti itu bisa Lalu kalau ada bahan-bahannya Dicatat Dilihat nanti Videonya ya anak ya Catat bahan-bahannya Serta alat-alatnya Lalu buatlah nanti Kesimpulannya Oke Ya paham ya Buat serapi mungkin Jangan pakai pensil Buat serapi mungkin Secantik mungkin Lalu apa aspek yang ingin Ustazah nilai Aspek yang pertama yang akan Ustazah nilai Untuk praktek kalian itu Pastilah tentang tulisan kalian Kerapian kalian Dalam menulis teks prosedur Rapi Harus rapi ya Lalu Apa namanya Gaya bahasanya Cara penggunaan bahasanya Ustazah nilai juga Ya Kelengkapan teks juga Ustazah nilai Jadi jangan sampai ada bahan Yang ketinggalan nanti Jadi lihat videonya itu Ya Dengan cermat Ya Pokoknya pahami video Dengan sebaik-baiknya Nah jadi itu untuk Praktek kita ya Anak-anak ustazah Nanti dikumpulkannya Kan hari Rabu nih Mulai kumpulkannya Jumat Batasnya itu Jumat Siang ya Paham ya Gampang kok Ya batas pengumpulan Praktek Hari Jumat Siang Oke Nah lalu Nanti untuk ujian Kisih-kisihnya itu Yang masuk adalah Dicatat ya Adalah teks Deskripsi Dengan teks Fantasi Itu yang masuk ujian nanti Oke Teks deskripsi Pahami tentang Pengertian apa itu Teks deskripsi Ya kan Lalu juga Pahami tentang Struktur Teks deskripsi Masih ingat gak Ada berapa struktur Pada teks deskripsi Ya Nih Seperti ini Teks deskripsi Ya nak ya Jadi nanti Ya ingat kan Misalnya ada Pernyataan umum Atau definisi umum Ada deskripsi Bagian Lalu ada Kesan Atau kesimpulan Yang di akhir Ini yang masuk Adalah tentang Struktur Mana ini Strukturnya Nih ya Strukturnya Seperti ini ya Nih ada Identifikasi Identifikasi itu Ditandai dengan Kata definisi Adalah Iyalah Merupakan Dan terletak Di paragraf pertama Kalau struktur Deskripsi bagian Merupakan Perincian Dari suatu Objek Ingat ya Perincian Dari suatu Objek Ini masuk Jadi apa yang dirincikan Misalnya Dia mengatakan Ukiran Di sekujur Bagian rumah Menambah Cantik Bangunan ini Buat perinciannya Kenapa dikatakan Cantik Memang ukirannya Secantik apa Inilah dia Perinciannya Ukiran yang menghias Sekujur bangunan Bermotif Garis-garis Lengkung Yang harmonis Katanya Inilah dia Rinciannya Jadi misalnya Ayahku adalah Orang yang penyabar Penyabar itu kan Masih umum Memang ayahnya Baiknya Penyabarnya itu Seperti apa Misalnya Selalu menasihati Tidak pernah marah Gitu kan Atau misalnya Ibuku adalah Orang yang Cantik Cantiknya Seperti apa Matanya Matanya Apa namanya Istilahnya Berwarna Coklat Kebiru-biruan Kayak Cantiknya itu Menurut Kalian itu Seperti apa Itu perincian Namanya ya Seperti itu Nanti Lalu juga Itu tadi Tentang struktur Pokoknya Pahami tentang Struktur Sama teks Deskripsi Lalu Anak-anak Ustazah Ini nanti Masuk ya Tentang Teks Fantasi Ya Teks Fantasi Itu Kalian Pahami Saja Tentang Jenis Cerita Fantasi Yang ada Sezaman Sama Eh enggak Yang cerita Fantasi Total Sama Irisan Nanti Ini soalnya Penalaman Penalaran Ujiannya kan Penalaran Jadi harus dipahami Dengan baik Soalnya Nanti pelajari Aja Fantasi Total Dan Irisan Lalu Pelajari Tentang Latar Pada Cerita Fantasi Latar Pada Cerita Fantasi Ada Tiga Latar Tempat Waktu Dan Suasa Suasana Ya Jangan lupa Ya Pokoknya Masuk itu Latar Pada Cerita Fantasi Yaitu Latar Tempat Waktu Dan Suasana Baik Anak-anak Ustazah Jadi sekian dulu ya Ustazah rasa cukup Penjelasan tentang praktek Jangan lupa Kerjakan praktek dengan sebaik-baiknya Selamat mengerjakan Semoga Allah selalu memudahkan urusan anak-anak Ustazah Jadi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax